Cuk Cuk Punggok Cuk Cuk Punggok Ide Punggok Punggok Halo Cigu, balik lagi di Sakura Nah, kali ini Sakura mau ajak kalian semua Untuk lihat koleksi kalungnya Rina Tamaki Oke deh, kalau gitu kita pertama-tama cek dulu semua bajunya Rina Tamaki ke kamarnya Ini setiap baju punya kalung yang berbeda ya teman-teman Oke, baju yang pertama kita akan coba baju wedding dress 1 Nah, Cingu sekarang bisa dilihat Rina Tamaki lagi pakai kalung Ini tampilannya kayak gini Warna merah di depannya Sekeliling bagian talinya kayak gini Ini cukup lebar ya talinya Oke, selesai dengan wedding dress Kita akan beralih ke baju yang lain Baju selanjutnya yaitu baju dress of Alice Wonderland Ini gak tau apakah kalung apa enggak teman-teman Ini yang warna hijau di atas tampilannya kayak gini Ini mungkin kalung terus talinya itu disembunyiin di kerahnya Oke, selanjutnya ini ada casual wear number 3 Nah, di kalungnya ini ternyata ada corak gitu teman-teman Semacam segitiga bolak-balik Terus warnanya warna pink Ini sesuai banget sama bajunya Nah, detailnya kayak gini ya teman-teman Oke, beralih ke baju berikutnya Ini baju casual wear juga Tapi yang nomor 4 Untuk tampilan kalungnya ini masih mirip-mirip ya teman-teman Jadi coraknya kayak gini Cuman warnanya aja yang beda Ini warna kalungnya warna hitam Sama kayak warna roknya teman-teman Next, ada baju wanita kuwil Nah, ini juga tampilannya mirip-mirip kayak yang Baju dress of Alice Wonderland Jadi ini antara kalung atau enggak teman-teman Soalnya talinya gak kelihatan Ini bisa jadi cuma bros Tapi kita tampilin aja teman-teman Jangan-jangan ini kalung Berikutnya ini ada baju winter Nah, ini kalungnya beda ya teman-teman Jadi talinya itu kecil Nah, untuk bagian depan kalungnya Ini simbol gak rusak ya teman-teman Robot kucing terus warna hijau Baju selanjutnya ada wedding dress 2 Nah, ini kalungnya Ini kalungnya gak punya ornamen depan Jadi dia cuma tali kalung biasa Tapi yang bikin bagus ini ada corak gitu teman-teman Mirip kayak yang casual wear tadi Cuma ini gak berwarna ya coraknya Lanjut ini ada wedding dress 3 Wah, tampilannya kayak gini teman-teman Cakep banget ya Ini talinya warna emas Terus dia cukup sempit ya Gak terlalu panjang kalungnya Terus ini mata di depannya Juga bagus banget Mungil warna hijau Next ada party dress Ini kayaknya kalungnya serasi sama bajunya Wah, ini kalungnya perpaduan antara wedding dress 2 sama 1 Ini untuk talinya mirip yang kalung wedding dress 2 Terus ini bagian ornamen depan mirip yang wedding dress 1 Selanjutnya ada baju sister Nah, ini kalung keagamaan ya teman-teman Bagi yang beragama Kristen Biasanya sisternya pakai kalung kayak gini Ini tanda salif Terus tali di sekelilingnya kecil tipis Ini warna emas Berikutnya ada baju princess atau putri Nah, ini kalungnya beda teman-teman Ini antara kalung atau shell Tapi kita tampilin aja Nah, ini dia sekelilingnya kayak gini teman-teman Nah, untuk ornamen depannya Ini simbol garusso Warna hijau Lanjut kita beralih ke baju casual wear summer Ini yang nomor 1 Nah, tampilannya kayak gini teman-teman Ini kalungnya mirip yang winter tadi ya Untuk talinya sama Depannya juga sama Tapi ini warnanya beda Warna pink Ini sesuai sama bajunya Sakura Lanjut yang casual wear summer 2 Nah, ini sama semuanya teman-teman Cuma warnanya aja yang beda ya Ini warna coklat Terus lanjut ini yang casual wear summer 3 Ini sama juga ya teman-teman Tapi untuk ornamen depannya Dia warna merah Berikutnya masih di casual wear summer Ini yang nomor 4 Untuk kalungnya masih sama kayak yang tadi Dan untuk ornamen depannya Ini sama kayak Warna corak bajunya Warna pink Next, ini ada casual wear number 5 Nah, ini mirip kayak yang casual wear biasa Yang nomor 3 sama 4 Yang tadi teman-teman Jadi tampilannya kayak gini Coraknya segitiga besar Terus warnanya ada 2 Merah biasa dan merah marun Berikutnya casual wear number 6 Wah, cantik banget ya teman-teman Ini mirip yang wedding dress 3 Kayaknya Wah, ini warna biru Terus bagian depannya kecil mungil Warna merah Berikutnya casual wear yang terakhir Ini yang nomor 7 Tampilannya mirip yang nomor 6 Warnanya kayak gini teman-teman Terus ornamen depannya warna merah Wah, cantik banget Dan baju yang terakhir Ini baju musim gugur Anthem 1 Ini tampilan kalungnya beda banget Ini talinya kecil panjang Terus bagian ornamen depan Ini cuma garis biasa Model garu soft Gak ada isiannya Dan Hade Udah selesai teman-teman Itu dia kumpulan dari Kalung Rina Tamaki Wah, ternyata Rina punya banyak kalung ya teman-teman Terus cantik-cantik banget That's all for today See you on the next video Bye-bye Bye-bye